Setelah minggu lalu admin menayangkan tentang berita kita si tewas dan kemudian muncul ciga tas Maka kali ini admin akan membawakan berita terbaru tentang tol Cilacap, Yogyakarta Hai Youtuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT Videonya isinya daging semua bro Yuk kita tinggalkan tol Getasi yang bikin sakit hati dan kita menuju ke tol Cilacap, Yogyakarta Namun kita dengarkan dulu sebuah pemaparan waktu market sonding tahun 2022 agar kita paham Baik, yang pertama ini jalan tol Cilacap, Yogyakarta Jadi jalan tol Cilacap, Yogyakarta ini nanti akan hubungkan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta Dan akan terkoneksi di sebelah barat, akan terkoneksi dengan pendidikan kota Cilacap dan di sebelah timur Akan terkoneksi dengan jalan tol Solo, Yogyakarta, Kulau Kogu Dan ini juga nanti akan terkoneksi dengan pejagaan Cilacap yang akan menghubungkan jalan tol Cilacap di itara dengan suatan di Kulau Jawa Lalu untuk lokasi timbang khusunnya ini terdapat khusun dan jalsan ini terdapat delapan Yang pertama di jalsan Cilacap, ini merupakan tepik akhir dari jalan tol Dibagita Sikmalaya Cilacap Lalu di intercensi Maos, lalu intercensi Sumil, intercensi Umbok, intercensi Bumen, intercensi Putoarjo, intercensi Purworojo Dan terakhir di on-off Kulau Kogu yang akan menghubungkan jalan tol Cilacap, Yogyakarta dengan jalan tol Solo, Yogyakarta, Kulau Kogu Rencana jalan tol ini nanti akan jadi camakan, akan dilakukan konstruksi secara bertahap Ini dimulai dari sisi kanan, dari sisi timur Dari sana kan pada keinginan 2024 sampai dengan 2026 ini akan dimulai lebih dahulu dari sisi timur Sehingga diharapkan di 2026 ini nanti akan terkoneksi dengan jalan tol Solo, Yogyakarta, Kulau Kogu Lalu berlanjut di tahap konstruksi di tahap kedua, di 2026 sampai 2028 Ini untuk dari IC Sudiu sampai dengan Fugumen Lalu terakhir akan dikonstruksi di tahap tiga, 2027 sampai dengan 2029 Dan ini nanti akan terkoneksi dengan jalan tol Cilacap, Yogyakarta Yang direcanakan memang bersamaan akan beroperasi di tahun 2029 pada sisi terakhir di jalan tol BDBG Tasikmalaya, Cilacap Nah di Maret 2024 ini pemerintah terus mengupayakan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Yogyakarta hingga Cilacap, Jawa Tengah Proyek jalan tol Cilacap, Yogyakarta diperkirakan akan meratakan 130 desa sepanjang 121,75 km Proyek dengan biaya konstruksi mencapai Rp24,88 triliun akan melalui empat kabupaten di Jawa Tengah Yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, dan Purworejo Mengutip website pemerintah Kabupaten Kebumen, Bupati Yasid Mahfud menangatakan bahwa jalan tol ini akan dibangun dimulai dari perbatasan Banyumas dan Purworejo sepanjang 57 km Di Kabupaten Kebumen pada awalnya ada satu exit tol namun kemudian Bupati mengusulkan agar ada tiga exit tol yaitu pintu keluar dari tol di Kebumen Barat, Tengah, dan Timur Exit tol di Kebumen akan dibangun di sekitar terminal bus Kebumen untuk wilayah Kebumen Kota Exit tol Kebumen Barat akan dibangun di Kecamatan Ayah atau Rolokele Serta exit tol di Kebumen Timur yang akan dibangun di wilayah Kecamatan Perembun Nah di Kabupaten Kebumen sendiri nantinya ada 53 desa di 15 Kecamatan yang akan terdampak jalan tol Jogja Silacap Untuk Kabupaten Silacap belum ada kabar detail ini ya karena mungkin pemerintah daerahnya semuanya Bupatinya PC Demikian juga dengan Kabupaten Kebumen Eh Banyumas kalau Kebumen si Rajin dan Pulau Rejo ya sehingga detail-detailnya sudah turun Dan mereka pejabatnya juga mau bertanya mau rewel mau terus mengusulkan dan berkomunikasi dengan Kementerian PUPR ya Top Marco Top Tadinya si admin berpikiran untuk Penlock wilayah Silacap hingga Jogja ini di bulan Mei atau Juni 2024 Kayaknya tipis nih ya Menurut perkiratan admin ini karena gubernurnya belum dipilih atau belum pilkada nanti baru 27 November 2024 Namanya untuk keputusan strategis harus ada gubernur yang benar-benar bukan PC nih Semoga tidak demikian ya hanya perkiraan admin aja yang jelas untuk proses tentang sosialisasi segala macem Terkait dengan ganti rugi tetap berjalan untuk tol Jilacap Yogyakarta Untuk video atau gambar-gambar di video ini ya itu hanyalah ilustrasi ya Itu adalah video untuk tol YIA arah ke timur baik ke Solo maupun ke Purwomartani ya Bahkan ada video dari Jogja ke arah ke arah laut atau utara yaitu tol Jogja Menuju Magelang maupun menuju Semarang Mari kita doakan semoga proyek jalan tol Jilacap Yogyakarta Nasibnya tidak seperti nasib tol Ketasi yang sudah mati ya Karena tidak mungkin selesai tahun 2024 Seperti video admin sebelumnya Silakan tonton video admin lainnya Atau sebelumnya terkait dengan jalan tol Ketasi maupun jalan tol Jilacap Yogyakarta Ya mungkin jumlahnya ada selusin lah ya Termasuk detail desa Kemudian juga revisi detail desa Kemudian juga jadwal pembangunan dan lain sebagainya Ya demikian lho Kisah tentang tol Ketasi yang mati Kemudian pemerintah Kabupaten Jilacap yang tergagap Dan tol Jogjakarta yang diharap Yang jelas admin senantiasa berdoa Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat waras berigas akas Selalu ndue beras barangnya akas Amin amin ya robbal alamin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya